Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Dahliansa menyatakan sejak hampir 2 pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah mulai berkurang sejauh ini. Luasan lahan yang terbakar di Jambi mencapai 716 hektare. Hampir 2 pekan terakhir, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah mulai berkurang. Sejauh ini terhitung sejak awal Januari hingga 26 September 2023. Luasan lahan yang terbakar di Jambi mencapai 716 hektare. Pihak BPPD Satgas Pengendalian Karhutlah Posko Darat Provinsi Jambi saat ini masih terus intens melakukan patroli. Satgas Karhutlah Darat ini tersebar di 59 posko. Puluhan posko tersebut berada di 6 kabupaten masing-masing di antaraya. 11 posko di Kabupaten Muharujambi, 16 posko di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 14 posko di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 7 posko di Kabupaten Sarulangun, 8 posko di Kabupaten Tebo, dan 3 posko di Kabupaten Batanghari. Satgas Karhutlah hingga kini masih terus melakukan penebalan pasukan dengan memaksimalkan personil di daerah yang rawan terjadinya Karhutlah. Ada pun personil yang terlibat di posko darat Satgas Karhutlah terdiri dari personil TNI, Polri, BBBD, Manggal Agni, masyarakat peduli api, dan pihak perusahaan. Ini sudah hampir dua minggu ini lahan terbakar semakin hari semakin sedikit. Terakhir di update kemarin sekitar 719 hektare. Ada penambahan personil Satgas Karhutlah? Personil dari 59 posko yang ada, instruksi Pak Gubernur, ditimilai oleh Pak Dandem sebagai pelaksanaan tugas dan Satgas, selalu melakukan penebalan pasukan yang kita anggap rawan, pasukannya bergeser yang tidak rawan sekerawan. Tapi sampai hari ini kondisi normal. Meski kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi saat ini sudah mulai berkurang, namun Satgas Karhutlah Provinsi Jambi belum mencabut status siaga darurat Karhutlah tahun 2023. Hingga kini seluruh personil gabungan yang tergabung dalam Satgas Karhutlah masih terus bekerja, baik melakukan patronnya rutin maupun melakukan sosialisasi ke masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.